Intro Warga pekan baru bernama Mas Tril yang sempat ditahan polda Metro Jaya kini akhirnya dibebaskan. Mas Tril sebelumnya ditahan gara-gara mengunggah konten di media sosial terkait kasus Verdi Sambu. Selama ditahan, Mas Tril mengaku bertemu dengan Roy Suryo dan mendapat nasihat. Mas Tril mengatakan dirinya dinasihati oleh Roy Suryo terkait kasus yang menimpanya. Roy Suryo memberi nasihat agar Mas Tril berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Seperti diketahui, Roy Suryo juga menjadi tahanan polda Metro Jaya atas unggahan Mim Stupa Candi yang diedit mirip Presiden Joko Widodo. Ada pun saat ini Mas Tril telah pulang ke kampung halamannya di Pekanbaru, Riau. Polda Metro Jaya membebaskan Mas Tril pada Jumat 26 Agustus 2022 lalu melalui restoratif justice. Penyelesaian perkara secara damai ini merupakan arahan langsung dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. Dikutip dari Tribun Pekanbaru.com, Mas Tril sebelumnya telah ditahan sejak 31 Juli lalu. Ia ditangkap gara-gara mengunggah konten di media sosial terkait Ferdi Sambu. Dalam konten itu, Mas Tril memberi judul orang-orang pilihan Ferdi Sambu dan mencantumkan tagar berantas judi online. Di video tersebut ada pula nama Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, dan beberapa anggota Polri lainnya. Mas Tril kemudian ditangkap dengan tuduhan melanggar Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang ITE. Terima kasih telah menonton!